Jadi, gimana perjalanan kamu ke Kalimantan? Perjalananku penuh perjuangan. Untuk bisa dapat solar aja, aku harus menginap semalaman di SPBU. Udah begitu belum tentu aku dapat. Jadi, aku harus berhemat untuk makan agar aku gak kehabisan uang. Di sana kamu kangen aku gak? Pokoknya, aku mau kita keliling Indonesia bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Solarnya kosong, tulisannya diesel habis. Tapi, gue udah ngisi di Jerigen. Pake sel di Brunei itu. Murah harganya, cuma berapa ya? 10 liter itu kurang lebih 3 dolar sekian ya. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 6.500 atau 6.000 gitu. Per liter. Mantap kan? Nah, di Malaysia ini kita bisa kebut nih. Jalan rayanya ini kayak macam Trans Kalimantan gitu. Itu ada rambunya tuh 70 km per jam. Cuma biarlah. Di sini gak ada kameranya. Jadi, kecuali di kota aja kita harus bener-bener ngikutin rambu. Kalau di jalan kayak gini gak apa-apa ini. NHP pun tak apa. Misalnya jangan sampai ada polisi. Karena ada Razia sesekali tuh di jalan ini. Kemarin gue ketemu Razia. Kejalanan pulang gue lebih berani juga lugalan. Karena kalau seandainya gue kena tilang. Gue masih punya sisa uang banyak. Kualitas aspal di sini sama aja ya. Dengan di Indonesia malah beberapa bagian itu jelek banget sih. Kualitasnya yang bergelombang-gelombang. Sama lah kayak di Indonesia nih. Bedanya banyak aspal-aspal yang awet. Ini warna putih kan ya aspal. Aspal warna putih tuh awet tandanya. Dia udah lama nih gak rusak nih. Kalau di Indonesia kan kebanyakan aspalnya masih warna hitam. Udah banyak lubang. Jarak tempuhnya itu luar biasa. Bayangin ya gue ngisi itu hanya 100 ringgit. Dari perbatasan Brunei, Malaysia tuh. Gak penuh isinya itu. Sekarang ini udah gue ada menempuh 800 kilo. Itu gak penuh ya gue ngisi ya. Ini tinggal 70 kilo lagi sampai ke Indonesia. Bayangkan. Jauh banget kan. Nah gue baru nemu nih. Petrona. Sengaja gue mau habisin. Karena gue bawa tanky 20 liter. Bayar makanya gue berani. Kita bayar dulu disana. Mobil kita tinggal. Bayar dulu. Nah gue isi 55 liter. Sekitar 120 ringgit. Ini. 2,1 ringgit per liter. Ini gue udah berada di Indonesia nya nih. Nah disitu tuh yang ketatuh. Diturunin semua barang-barang. Nah ini setelah lolos. Lolos dari. Dari sana. Sekarang gue perlu cap paspor sama kembalikan ini. Itu aja udah gampang kan. Disini capnya. Ini mobil lagi diperiksain loh. Senang gue. Senang kembali ke Indonesia. Negeri tempat dimana orang-orang barbar berada. Saatnya cari makan. Sebelum melanjutkan perjalanan. Eh gue belum ganti sim card. Gue gak ada jarum lagi. Mobil Malaysia tuh. Kalau udah di Kalimantan Barat tuh banyak ya. Tuh parkiran tuh mobil Malaysia semua. Oh mulut gitu. Mobil Malaysia. Eh ada Indonesia sedikit aja. Gimana nih. Ini setelah. 20 kilo setelah perbatasan. Setelah borerada money changer. Gue perlu tukar uang gue nih. Gue kumpulin nih banyak banget. Gue pisah-pisahin. Kebiasaan gue tuh. Naruh uang tuh asal-asalan ya. Masa gue naruh 50 ringgit nih. Ada disini. Nilainya 500 ribu nih hampir. Eh 500 ribu. 150. Ini dolarnya gue masih banyak. Dollar Brunei nih. Ini harus gue tukar. Cari-cari lagi gue. Lalu lu bayangin aja. Lu berantakan kan. Bangke nih jalanan. Wih sih ada mobil di depan. Nggak lihat gue. Ini tau nggak sih. Dari N.T. Kong sampai ke Danau Sentarum itu. Dia nggak ada SPBU. Coba bayangin. Untung aja gue punya solar. Hampir penuh sih. Sisa dari Malaysia nih. Terus gue punya tanki 20 liter. Jalanannya rusak semua. Ada sebuah tempat yang ingin gue kunjungi di daerah sini sebelum gue ke daerah Sentarum. Tetapi daerah sini tidak mengalami masa kemarau yang merata. Jadi beberapa bagian ada yang kemarau. Ada yang musim hujan. Dan dengan kendaraan 4x2 ini sangat beresiko. Gue terdampar sendirian. Dengan perbekalan yang cukup hanya untuk 2 hari. Ini gue terpaksa putar balik ya. Apa namanya. Lu bayangin aja jalanan tuh. Sampai. Kayak-kiranya jarak tuh 150 kilo. Jalan kayak gini nih. Jalan tanah gini. Ini kebetulan tuh nggak hujan 3 hari kata orang sini. Kalau sampai gue udah kesana. Terus kemudian hujan. Mampus gue. Nggak bisa lanjut. Nggak bisa putar balik. Nah kata mobil yang depan tuh. Gue tanya kan. Kesitu memang ada jalan. Cuma udah lama banget orang jarang lewat situ. Karena nggak ada kampung ya kan. Memang ini jalan Trans Kalimantan Poros Utara ini. Hanya sampai sini aja. Dia dikerjainnya tuh. Disitu kan di belakang tuh ada perbatasan masuk Malaysia. Tapi hanya orang aja yang bisa masuk tuh. Mobil nggak bisa masuk. Karena di hutan betul. Jadi gue putar balik lagi. Jauh banget. Lihat nih solar gue nih. Gue udah habis solar 1 per 4 coy. Jauh banget nih gue jalan nih. Udah dari jam 3 sore. Kalau sampai gue kepater di tempat kayak gini sendirian. Eh mampus gue. Nggak hidup gue disini cok. Perbekalan gue itu hanya 2 hari. Hanya untuk 2 hari aja perbekalan yang gue punya. Nggak ada kampung. Kata dia tuh. Paling gagal kata orang itu tuh. Kamu punya senapan kan. Biar kalau kamu kelaparan disini. Kamu bisa berburu lah. Udah besoknya nih. Gue ngantri solar. Semalam gue kan ngantri solar ya. SPBU buka jam 4. Eh solarnya nggak ada. Nah gue tidur disini nih. Gue tidur disana di antrian itu. Eh gue kesiangan. Antrian udah panjang. Buat cinta banget tuh sama indonesia. Dengan segala. Segala kesengsaraannya. Lihat aja nih. Ini sih pake jirigen. Satu mobilnya. Si mobil bak. Bawa jirigen semua. Eh gila ini jirigen berapa ini. 40 liter nih cok. 40 apa 50 liter gitu. Wah lu bayakin. Mampus. Abang-abang truckin aja pada heran. Mobil mewah. Kok ikut ngantri. Kalau deck slide harganya cuma 7 ribu sih. Gue mending beli deck slide sih. Daripada ngantri gini. Di Malaysia kan harganya cuma 7 ribu kan. Kasian kan orang-orang yang tinggal di. Dekat-dekat Malaysia nih. Apa sih arti nasionalis kan. Kalau hidup di Indonesia nih. Susah. Apa yang mau lu banggakan dari. Kemewahan. Apa border yang tikong tuh. Untuk apa. Orang Malaysia tuh masuk ke Indonesia tuh. Bordernya mewah. Megah gitu kan. Tapi nyari BBM aja. Susah setengah mati kan. SPBU dari border ke arah Pontianak itu. Adanya Pertalait. Kadang Pertamak. Seringnya Pertamak sih. Gue gak tahan ya. Lama-lama tuh. Tangan gue hitam sebelah. Yang kanan nih hitam. Yang kirinya mendingan. Gue pasang nih gaca film yang salah-salah. 75 ribu satu. Jadi gue pasang dua aja kanan-kiri. Yang belakang nih gak gue pasang. Karena gak penting juga. Beberapa jam tuh gak ada sinyal nih. Untung baru ada sinyal dong. Gak ada antenanya dong. Jadi kalau kejongkong nih. Jadi ceritanya gue kejongkong ya. Itu kita harus udah not offline map dulu. Karena ini betul. Bener-bener gak jelas ya. Jalanannya tuh. Jangan percaya peta. Banyak tanya orang lah. Rumah panggung. Siapa ya woy? Rumah. Eh lu dirumah punya kulkas gak? Wah. Ini kita bawa mesin perahu nih. 50 kilo nih. Perahu kita yang itu tuh. Yang juru tuh. Wishet. Eh lu yakin lu? Hancur tulang lu. Bangkai. Kita tuh istirahat disini. Jalan dari sana kan gemetra dan lemes. Dia bawa sendiri ya kita. Tangguh ya dia. Berat loh itu. Besar nih. Jemputin nih pemandu kita nih. Itu pemandu kita tuh. Ini yang punya kapal nih. Eh punya perahu. Dia gak tau jalan kesana. Tau jalan kesana tapi gak tau pulang ya. Iya. Boleh pulang. Eh buang sama sembarangan. Bersambung. 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 Danau nya surut ya Cokya. Iya. Jadi dia tuh membentuk sungai kecil-kecil gitu. Dan kita gak bisa laju-laju. Eh laju-laju. Bahasa gue jadi sini. Gak bisa kenceng-kenceng kita. karena nabrak nabrak apa kayu terus dasarnya nih cetek nih pada orang karena kita lama nih perjalanan berapa jam 7 jam ya 6 jam ya 6 jam sampai sana hanya segitu aja tingginya air nih sedangkan mesin yang perahu tuh yang dekat kampet lagi mau berak ya no ikan danau nih lihat nih ikan-ikan ini danau nih apa mau kemana Okang orang mana seorang Jawa Bang abang ini pemandu di sini yang bisa bahasa daerah sini Abang enggak pasti bahasa Indonesia kabar banyak ikannya nih masih basah nih ikan nih kisaran ke baru kemarin sih kayaknya nih buset ikan wuhh sebagai ini coy siang ikan-ikannya yang jadi bibit nih karena ikan apa nih Bang bisa jadi besar enggak 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 besar segini aja siang ikan-ikannya lihat lagi mereka lagi berjuang wah ini banyak juga nih nyerok asal aja panas lagi airnya danau yang surutnya kita hampir selesai ngelewati danau surutnya kita masuk ke situ tuh ke hutan mana sih nah tuh masuk ke dalam hutan tuh nah disitu kita nggak panas lah ya panas banget ya ini adalah bukti hasil-hasil alamnya melimpah lu lihat sungai itu eh lu lihat tuh ikan besar-besar banyak eh terus buktinya satu lagi nih banyak banyak kan bangkai ikan-ikan yang dibuangnya di sini bawa bangkai bangkai ikan kita mau cari makan di sana mengerikan ya Bapak permisi ya Bapak kencing sih abang nih kalau banjir nih ini air semuanya iya gak ada daratan kah? gak ada daratan macam nih? gak ada lumpur gak sih? eh bisa diinjak but if it makes you feel it must be good it must be good it must be something about the way it makes you feel it must be good it must be good it must be something about the way it makes you feel is any of this even real? is any of this real? how do you feel? I don't know nah tuh kalian ke sini kalo punya uang pake perahu itu tuh tidur disitu kalo punya uang tapi gak lewat sini gak lewat jongkong dia lewat putus si bau eh eh sanalah pokoknya ada jalan mobil kalau lu jadi gembel di sini nyerah peneh tiketan 7500 kamar 150 listrik bayar solarnya Rp80.000 eh berapa ya Rp80.000 enak banget di suasananya sekarang dari sini nih hanya ada rute keliling nah kalau kita ke atasnya ada tuh kayak apa namanya macam menara tuh bispin apa nah keren cok oh ya di sini ada monyet bekantan monyet bekantan di sini besar-besar hujan pergi sendirian ke hutan mampus kau pagi-pagi di danau sentarum enaknya tuh kita ngeliat pemandangan dari atas ini gua baru bangun tidur hancar ya enggak bawa sabun enggak bawa sekat gigi tinggi banget ini dan aku tahu bahwa itu harusnya beli bensin disini 15 liter 1 liter 10.000 semula jajan cok gue tuh pengen makan nasi cok enggak kampung-kampung disini enggak ada yang jual makan mau gok cok ya dayung lah pun temo hidup semula semula dahung semula 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 selamat menikmati 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 Sampai jumpa